Di Gold Lane ada One dan juga Pendragon. Alright, dan tentunya One memilih untuk mendapatkan satu buah Gold Lane dulu. Entertainment bakal menggaguh bergerakan, tapi di sini Albert bakal mendapatkan level 2 harusnya. Dan di cover oleh seorang Lemon dengan Eudora Putra Petir. Sin bakal menggaguh bergerakan dari seorang Erekate. Sin ini berbahaya. Rexy, lihat Mbak Ajan bakal menggaguh ternyata. Red Buff-nya sudah hilang terlebih dahulu di Bongstar. Ya, seterus-terusan untuk bergerak kali ini dari kedua tim. Pola permainan yang 21 mau tajir duluan juga dari One yang mendapatkan gold. Cukup banyak di area Gold Lane. Setelah itu karena Red Buff tapi yang 7 gak mau kasih diem gitu aja maju. Kayaknya dikeluarkan semuanya sekarang dari Force Legion. Nah, lihat One-nya ter-reset buff-nya. Ini sebuah bencana untuk One. Bencana kecil kenapa? Karena lihat Albert udah punya Blue Buff di sini. Pergerakan yang luar biasa menuju ke arah Blue Buff dari serang One. Langsung ada satu mod, Deviant Sword. Diamankan. Devil's Open karena belaka. First round, lihat. Dua player hilang. Burungnya hampir tersunat. Dan juga Blue Buff di amankan oleh serang Alvor. Ya, ini kehilangan yang sangat banyak dari Evo's Legend. Core mereka ter-finish hilang. Dan sekarang main Dragon di area atas. Mau coba untuk mendefense dari Red Buff-nya begitu low. SB 1 baru terakhir. Masih sempat ngedance. Dan dia berbalik pulang. Dan meninggalkan di area belakang. Ada Bajan yang mencoba untuk men-take around win. Tapi tidak cukup revitalize. Dia udah di-pop up. Terlalu keras dari seorang win. Dan ini dari tim Evo's Legends. Mereka udah kalah tempo. Mereka cuma butuh momentum. Kalau mereka masih mau paksa main seperti biasa. Mereka bakal kalah. Kenapa? Lihat One-nya belum level 4. One yang gak dikasih main. Dua buff pun dia tak punya. Udah menisah kedua Bode Monster. Iya, Zen A. Di area atas. Area Q Housy juga lagi ngepet. Ia ngedapetin gold shield-nya banyak banget. Dan bakal tajir tentunya dari arah atas. Menuju area Red Buff yang belum diambil ambil. Sekarang adalah bahaya. Dan dua kali berseru-teru. Tuan harus tumbang. Gak bisa diselamatkan teman-teman yang terlalu terlambat. Walaupun nasibah member yang sudah bersiap. Falling Starmen dikeluarkan oleh Pentagon R7. Mau coba kabur kemana. Cyclean A-nya gak ada. Tapi Finn hadir menyelamatkan R7. Counter-Tech dilakukan oleh RRQZ. Pentagon yang kali ini dalam bahaya. Dibalikkan keadaannya dan lihat. Finn save the day. Finn menyelamatkan R7 kali ini. Dan di sana malah. Pentagon yang harus jadi naga buntung. Dan sedangkan itu di arah Mid-Albert masih coba berani. Ngambil satu buah jungle dari EVOS Legends. Bayangkan udah berbeda 2.000 menit yang ketiga. 4-0 didapatkan EVOS Legends. Ini bencana untuk EVOS Legends. Pastinya karena yang terus-terusan di pick off adalah one. Dua kali berturut-turut. Mau ngamanin Red Buff aja gak jadi-jadi. Ini Red Buffnya udah sampai muncul lagi. Dan di arah atas. Wow. Pendragon berhasil di pick off. Dengan datangnya Lemon damage yang begitu sakit. Kagetan banget bahkan dia sampai komit dengan adanya Flicker. Bu Demoktar lihat. Lemon sang putra petir. Balik lagi. Petir bukan sembarang petir dari seorang Lemon. Sedang itu di atas bottom lane. RKT memberikan damage kehadap seorang R7. Dan Blue Buffnya bakal coba dihajar kali ini. Orang udah ada Finn. Tapi ternyata Pendragon di depan sana. Sampai dengan reaksi. Membantu seorang wandernya harusnya diamankan dengan adanya Red Revolution. Oh, oh, oh. Evil Station begitu rimpit dari segala lane-nya di jungle pun. Mereka merasa sudah aman. Dan sekarang kita ngeliat dari Turtle Camp by Mandiri. Sudah diamankan oleh LRQ. Semakin menanjang. Tapi dari tengah ada V8. Reset dikeluarkan oleh Reksi. Membunyikan damage ini sebegitu besar. Dan Revit was gak bisa mematkan dirinya. Reksi. Finn pun ditumbangkan. Tapi Albert muncul dengan adanya-adanya. Tempat saya pelayanan Dark Devil dikeluarkan. Hanya untuk melamatkan dari Evil Station. Mau pulang. Gak mau perang. Mereka belum siap. Belum cukup resource untuk bertarung melawan Reksi. Lihat Albert diaran depan sana. Mendapatkan suara Reksi. Tapi ternyata masih ada flicker. Sedangkan Dark Devil. Pas banget. Karena gelap dan gak kedengeran apa-apa. Membuat Wan berhasil kabur. Wan anak mani dari ponti. Bener-bener discapkan pergerakannya. Gak bisa dikasih main. Dan Wan masih level 5. Albert level 8. Tiga level Budemong Star. Begitu jauh perbedaan. Bahkan gak cuma itu dari segi turret. Dari segi objective error. Reksi ngedapetin turtle, ngedapetin turret di area top lane. Dan perbedaan network pun sampai ke 3.000. Jadi at least ada 1-2 item di release seperti ini. Perbedaannya dari kedua tim. Dan Dragon lagi dan lagi terpanis oleh tim Reksi. Dan lihat Reksi bakal coba dilepar tempat soplet ke arah belakang. Dan Albert lihat tangannya. Terlalu cepat. Bajang menyelamatkan Reksi. Tapi ini udah owning di tiga lane yang berbeda. Bahkan EVOS Legends sebelum berhasil mendapatkan turret. Satupun dari tip Anarchy Hoshi. Tapi di sisi lane Albert ini lihat link adalah. Link paling sering digunakan oleh si bayi alien Anarchy Albert. Sedangkan itu oh my god. Petir bukan sembarang. Petir dari Lemon menumbangkan Reksi dengan instant. Tandanya dikeluarkan dan lihat semua damage diterima oleh seorang V-Dead. Masih ada seed. Siapa memberikan damage? Bajang disana. Udah ada satu bahwa order release yang udah dikeluarkan. Sakit banget Tandanya yang dikeluarkan oleh Lemon juga sekarang. Mulai mengisar-ngisar Pendragon. Mau kabur kemana? Mau pulang kemana? Petir bukan sembarang petir. Double kill pada Monster. Dan gak hanya itu. Sekarang R7 yang mengganggu-ganggu Blue Buff dari EVOS Legends. Dan ngebuat Reksi mencoba untuk menyelamatkan Red Buff dari EVOS Legends. Reksi berusaha Soekoto Naga untuk mendefense. Dengan adanya dia Feather Airstrek. Tapi akhirnya Blue Buff ini wah. Oh my god. Seen langsung masuk dengan Darkening-nya. Berani banget. Itu Lunox gak sekolah. Lunox lonongmoy dilakukan. Tapi ternyata di arah top lane sana. Feast bakal terima damage dengan cukup banyak. Wan anak mata di potil. Lato ada dan Tevon menjemputu kabur. Dikejar oleh seorang R7. Tevon toplit karena belakang. Menjukan rasa Pendragon. Tapi ditujuan dalam bacan. Dan lihat. Petir banget. Para petir lagi. Tapi Pendragon menghujam jatuh seorang R7. R7 harus down. Dan para pemain dari tim EVOS Legends harus mundur. Kali ini 5 versus 4. Siap. RRQ Hoshi yang sepertinya harus mundur. Karena EVOS Legends. Mereka akan melakukan sesuatu. Ketika RRQ Hoshi berperang. Mereka benar-benar kepencar. Gak tahu mana yang harus difokuskan. Ngebuat EVOS Legends semakin enak. Mereka mau coba untuk kejar-kejar Bajan. Tapi Bajan masih diseselamat dengan dari Flicker. Dia punya escaping mechanism yang sangat kuat juga. Dia punya jacks dan segala macam yang dikeluarkan. Dan akhirnya EVOS Legends gak terpikup sama sekali. Yes. Benar banget. Dan Albert ternyata benar-benar well farm. Lihat dengan 4.000 net worth. Tapi ternyata di balik susahnya Wan. Di balik struggle-nya seorang Wan anak emak dari Ponte ini. Dia tidak terlalu berbeda jauh loh Bude. Lihat. Dia 3.000. Masih dapetin 1 buah turtle harusnya diamankan. Wan udah ada 1 buah retribution. Tapi ternyata RRQ Hoshi masih mengamankan. Wan ada yang mau harus kabur. Albert disana. Mencoba dikejar. Lantai-lantai-lantai-lantai. Wan ditumbangkan. Wan tersunat. Sedangkan itu Albert masih bisa kabur dengan adanya Deviant. Wan serangkan terus di arah belakang. Dan ternyata dari gening Kelsa South. Terlalu sakit RRQ Hoshi pun masih bisa selamat. Tapi 2 player hilang dari tim Evose Legend. Dan ini berjalan apu Devostar. Untuk Evose Legend untuk negara satu lagi. Korban dari kegejaman RRQ Hoshi di area yang toplin. Berhasil diamankan. Di tengah, di atas. Nggak ada tempat yang aman untuk Evose Legend. Mau farming, mau defense pun nggak bisa. Nggak dikasih kesempatan oleh RRQ Hoshi. Semuanya di post. RRQ Hoshi nggak mau membuang-buang kesempatan ini. Di area bawah. Ada RKT yang bersembunyi. Kejutan dan Amo Vendor dikeluarkan. Scene santai-santai aja. Dia tahu kemampuan dia. Dia punya capability pula. Bertahan di area bottom. Lain satu orang tetap dari Rejector. Dari Bajan. Asapemolus dikeluarkan. Tapi R7 terlalu alat. Terlalu atas. Oh my God. Lihat. Lemon Putra Petir. 6 point kill diamankan. Petir bukan sebarang petir. Langsung ada Petrako dengan Pauling Mongstar. Mencoba untuk pengaruh seorang Albert. Tapi ternyata Albert yang naik pager. Nggak bakal keluar kali ini Budaya Mongstar. Dikancel. Yes. Dan First Legend baru menghasilkan 3 point kill. Sementara RRKT yang masih 13. Oke. One berada jauh di sana. Apa yang dilakukan kali ini? One mencoba untuk melakukan. Tapi lihat. Pemain dari Steamy Force Legend. Harus meng-cover One. Karena First Lady keluarkan. Ternyata ini adalah sedikit gocekan maut. Tapi lihat. One mau kemana. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. One coba bisa recall di arah base. Lihat. One lah nama dari Paul Timmy. Sudah salah pergerakan. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi Iron Hound? Mungkin dia ingin mencoba untuk nge-carning Minion. Atau mau surprise attack kepada RRKT. Deskrit memudah Revolveation. Ternyata tidak berhasil. Dan kali ini di area tengah. Ada yang di-cull. Lo ejector. Sinta bisa diamankan oleh Revolveation. Mereka memilih untuk mundur. Budget kalian yang dalam bahaya. Fit Reset dikeluarkan. Tempest O'Blade mengejar seorang budget di arah bawah. Dan Albert mendapatkan point kill-nya. Dan lihat Autopolis tabur ke arah belakang. Pentagon membulkan flickernya. Nggak bisa kemana-mana. Pentir bukan sebarang pentir. Lagi dan lagi. Lihat. Baaf. Stiker Lemon. Jangan pernah menggunakan Stiker Lemon. Karena itu bencana Budemong Star. Bencana. Bencana benar-benar bencana. Tapi maju ke arah depan. RRKT Surprise Attack. Lemon nggak bisa di-pick off. RRKT mau coba kabur-kaburan. Dan Evil Legend ada di dalam defensive mode. Mereka nggak bisa ngapain-ngapain. Nggak bisa kabur. Dan Lord sudah hadir. Kita bisa ngeliat di Lord Kambai Mandiri. Ini Lord pertama di game yang ketiga. Aral Kyozi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankannya. Sementara Evil Legend bukan keadaan yang baik untuk nge-contest sebuah Lord ini. Tengok. Lihat. Lemon 603. Tidak terlihat salah sekali. Gada yang berani mendekati Lemon. Lihat. Ketika Lemon didekatin. Langsung ada Stiker. Langsung pada puyar semua Budemong Star. Dan dengan sangat baik. R7. Ngejagain. Tenggandang ini positif dari area bottom lane. One-nya lagi dan lagi. Dia gerak kemanapun. Selalu ada yang nge-mirroring. Lihat. Sugar Albert Glider. Dan Bayan. Lihat. Satu hit. Master kill. Sugar Albert Glider. Langsung mengejar seorang. Wajit-jajit. Jadi dinding pun dikejar sama Sugar Glider. Dan ternyata. Langsung ada recall-recall dari event. Tas, tas, tas. Tribu 2 Kornet. Tas, 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 tas. Iya. Dan semuanya mainin aja terus. Karena Arcee Ho sih mereka hanya tinggal menunggu. Wave Minionnya hadir bersama dengan Super Minion. Sementara Refuse Legion. Dan dari kondisi yang tidak baik. Coba untuk nge-defense. Tiga lane yang akan dipuset secara langsung. Gila. Lihat. Bakal coba di-defense. Langsung deviasor ke arah belakang. Albert masih bisa bertahan. Leper Soblet untuk lewat. Bunger. Lihat. Sugar Albert Glider kali ini gak punya. Leper Soblet. Lihat. Ke utara Petri. Putra Petir Lemon. Bukan ke utara Petri. Rester ke arah depan. Membunuh semua lossnya. Tapi ternyata pentakun dilepar ke arah belakang. Ke arah belakang. Lihat ada R7 disana. Gak bisa di-take loss sama sekali. Terlalu kuat. Sang Raja. Bangun dari kuburnya. Tapi R7 masih mencoba untuk bertahan. Dan lihat pude bokstar. Makas dengan loss yang ungu. Bakal dihilangkan. Esmeralda ditumpang. Kat lagi dari seorang lemon. Putra Petir dilepar lagi ke arah belakang. Minionnya Super Minion masih ada masuk ke arah belakang. Dan lihat ini bencana. Untuk Evo Clasers. Leper Soblet dan Kat lagi didapatkan. Wargup sama beruang saja. Harus mengubahkan. Dan tiga player hilang dari Arar. Go. Nah ini Evo Clasers hanya memisahkan seorang wan. Seorang diri. Tapi lemon double kill. Kombo-kombo mencoba dari hari lemon. Satu bersaja. Satu kombo dari lemon sudah menemukan one. Wipe out dan Arar Giozi memenangkan El Clasico ini. Yes. Putra Petir. Petir bukan sembarang petir. Ini lemon. Bukan buah-buahan. Yes. Begitu pedesnya. Begitu kecutnya. Semua skill yang digeluarkan.